Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 197 Seperti Anjing Mati Siayaozi dan Ling Xiaozi tiba-tiba berbalik. Aku melihat seseorang berdiri di depan pintu. Orang ini hanya berdiri di pintu begitu tenang, tanpa membuat suara, tidak sedih atau bahagia, wajahnya setenang genangan air yang tergenang. Namun, untuk beberapa alasan, Siayaozi dan Ling Xiaozi merasa bingung. Seolah-olah tangan besar yang tak terlihat memegang hati mereka dengan erat. Terutama ketika mereka melihat pedang pendek emas di tangan orang ini, ekspresi Siayaozi dan Ling Xiaozi berubah secara dramatis, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Mungkinkah pria inilah yang baru saja membunuh Suan Chengzi dengan satu pedang? Intinya adalah bahwa mereka bahkan tidak bereaksi. Apakah kamu Harvey? Siayaozi menatap pria itu dan bertanya dengan dingin. Karena itu, pemuda yang berdiri di pintu adalah Harvey. Tepat ketika Suan Chengzi hendak membunuh Wangqi dan keempatnya, Harvey tiba. Terutama ketika dia melihat beberapa mayat tergeletak di genangan darah di aula, Harvey benar-benar marah, jadi dia langsung membunuh Suan Chengzi dengan satu pedang. Namun, hanya membunuh Suan Chengzi tidak cukup untuk menenangkan kemarahan di hatinya. Mereka berdua juga harus mati di depan mereka. Pada saat ini, MU Erlenin juga berlari. Ketika dia melihat pemandangan di aula, dia berteriak kaget. Dia sedikit terpana untuk sementara waktu, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa kedua Taoist ini muncul di sini dan membunuh begitu banyak orang? Harvey memandang Siayaozi dan Ling Xiaosi dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu dari faksi Tianyi? Itu benar. Siayaozi menatap Harvey dengan marah. Harvey, kamu membunuh murid Tianyi Kuweizi dulu, dan sekarang kamu membunuh Suan Chengzi, kami akan membunuhmu hari ini. Harvey bergerak ke arah dia berjalan menuju aula dan bergumam. Saya tidak ingin pergi dan memperhatikan Anda semut, tetapi Anda semua ingin melompat di depan saya. Jika Anda datang ke saya, mungkin saya tidak akan begitu marah. Tapi kenapa tidak kamu bahkan mengampuni orang-orang biasa itu? Apa kesalahan mereka? Karena kalian semua mencari kematian, maka biarkan aku mati. Sambil berbicara, Harvey juga menyingkirkan pedang pendek emas. Meskipun membunuh dengan pedang lebih gesit dan cepat, itu tidak bisa menyelesaikan kemarahan di hatinya. Pada saat ini, mata Harvey menjadi lebih dingin dan lebih dingin, menyebabkan Siayaozi dan Ling Xiaosi merasa kedinginan di hati mereka. Keringat dingin, desir mengalir. Untuk beberapa alasan, hanya ada satu orang di depan mereka, tetapi Siayaozi dan Ling Xiaosi merasa seolah-olah mereka menghadapi pasukan yang kuat. Anak ini sedikit aneh, cepat bunuh dia. Siayaozi memberi perintah tanpa ragu. Bocah bau mati untukku. Ling Xiaosi berteriak marah, memegang pedang panjang, dan menyerang langsung ke arah Harvey. Namun, saat Ling Xiaosi pergi, Harvey juga bergerak. Suara mendesing. Robek udara. Sosok Harvey bergerak dengan keras seperti teleportasi. Sebelum Ling Xiaosi bisa mengayunkan pedangnya, Harvey meraih tenggorokannya. Mati. Harvey mengaum dan menghancurkan kepala Ling Xiaosi ke tanah. Tidak ada omong kosong, tidak ada tindakan ekstra. Itu hanya untuk mengampiaskan amarah yang akan tertahan di hatiku. Pong. Sebuah ledakan keras. Lantai hancur. Kepala Ling Xiaosi juga benar-benar mekar, dan dia mati. Kamu, seluruh tubuh Siayaozi terkejut, dan wajahnya menjadi pucat. Bunuh Suan Chengzi dengan satu pedang, dan bunuh Ling Xiaosi dengan satu gerakan. Dua tuan dari tahap awal bawaan langsung dihancurkan seperti semut, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pada saat ini, meskipun Wang Ki dan Zhang Mang juga ketakutan, mereka merasa telah mengeluarkan bau mulut. Setelah Harvey membunuh Ling Xiaosi, dia berbalik untuk menatap Siayaozi. Melihat saja membuat Siayaozi ngeri. Pergi ke neraka. Siayaozi merongeri, memegang pedang panjang dan bergegas menuju Harvey Kuang. Meskipun Harvey menunjukkan kekuatan besar, Siayaozi tidak mundur. Lagi pula, dia juga seorang master di tahap tengah bawaan, apakah dia masih takut menjadi anak laki-laki berbulu? Kecepatan Siayaozi sangat cepat, dan dia bergegas ke Harvey dalam sekejap mata. Dia langsung memobilisasi Ki sejatinya secara ekstrim, dan kemudian menusuk jantung Harvey dengan pedang. Namun, Harvey baru saja mengangkat tangan kanannya, meraihnya di udara, dan meraih pedangnya. Terlebih lagi, yang membuat Siayaozi heran, tangan Harvey seperti penjepit besi, dan dia tidak terpotong. Kamu, monster macam apa kamu? Siayaozi pingsan sedikit dan bertanya sambil mendesis. Harvey tidak menanggapi kata-katanya, dan tangan kanannya dengan ringan mengerahkan kekuatan. Dengan suara klik yang tajam, pedang di tangan Siayaozi langsung patah menjadi dua bagian. Ah! Siayaozi berteriak ngeri, memegang pedang yang patah di tangannya, dan dengan cepat menarik kembali. Heh! Harvey mencibir serak di tenggorokannya, dan kemudian pergelangan tangannya bergetar. Suara mendesing. Pisau di tangannya terbang langsung. Siayaozi ingin melawan tanpa sadar, tetapi dia setengah berdetak terlalu lambat. PFFT, pedang itu menancap di paha Siayaozi. Ah! Siayaozi berteriak, menyeret kaki kanannya yang berdarah, dan dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia menyadari bahwa anak di depannya ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Pedang yang dia coba sekuat tenaga barusan tidak bisa melukai anak ini sedikitpun, yang cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Karena itu, dia hanya memiliki satu pikiran sekarang, dan itu adalah melarikan diri dengan cepat. Namun, Harvey tidak mengejar, tetapi perlahan-lahan mengambil pedang yang dijatuhkan Suan Chengzi dan Ling Xiaosi ke tanah. Segera, Harvey menjentikan tangannya dengan sangat lembut. Mendesah 2 Pedang panjang memotong langit, seperti dua bola meriam, dan menembak langsung ke Siayaozi. Siayaozi, yang melarikan diri, tiba-tiba merasakan dua pikiran dingin datang dari belakangnya, dia terkejut, dan ki aslinya meledak, seolah-olah membentuk topeng ki yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Detik berikutnya Engah-engah Kedua pedang panjang itu sekuat bambu, menembus tudung udara secara langsung, dan langsung menusuk paha dan lengan Siayaozi lainnya. Uggh Siayaozi menjerit histeris dan langsung jatuh ke tanah. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa topeng ki yang dia tembak bahkan tidak bisa memblokir pedang yang dilempar oleh Harvey. Kau tahu, masker udara yang kau tembak tidak bisa menembus peluru sekalipun. Apa ranah kekuatan anak ini? Pada saat ini, Wangki dan Zhangmang menelan tenggorokan mereka, tertegun ketakutan. Siayaozi, yang tadi sangat arogan, sekarang dimainkan oleh saudara York seperti anjing mati, perbedaan kekuatan benar-benar perbedaan antara langit dan bumi. Setelah Siayaozi jatuh ke tanah, dia mengertakan gigi dan menahan rasa sakit, dan merangkak menuju pintu belakang klub WAUSE. Namun, dia baru saja memanjat kurang dari satu meter, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Saya melihat bahwa Harvey telah datang, satu kaki menginjak punggungnya. Harvey, setengah dari wajah Siayaozi ada di tanah, dan dia meraung habis-habisan. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah menyebabkan bencana yang mengerikan? Kamu telah membunuh Weizi, Xuan Chengzi, dan Ling Xiaoyi kalian bertiga telah sepenuhnya menyinggung faksi Tianyi kami. Jika Anda tidak ingin ditebas oleh faksi Tianyi kami dan menimpa kerabat dan teman Anda, maka biarkan aku pergi. Bab 198 Bawah Peti Mati Pada saat ini, M.U. Erleni, yang sudah lama tidak kembali kepada Tuhan di pintu, bergidik ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyi. M.U. Erleni bertanya dengan kaget. Hei, gadis kecil, kamu benar, kami adalah murid dari faksi Tianyi dari dunia seni bela diri kuno. Kenapa? Baru sekarang kamu tahu kamu takut? Xiaoyi tersenyum muram. Mendengar jawaban Xiaoyi, tubuh M.U. Erleni bergetar, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Di mata dunia sekuler, sekte seni bela diri kuno adalah eksistensi yang menyendiri. Tidak peduli seberapa makmur Anda di dunia sekuler, begitu Anda menyinggung sekte seni bela diri kuno, Anda akan dihancurkan. Karena itu, orang biasa di dunia sekuler tidak berani memprovokasi raksasa ini. Tapi sekarang, Harvey memenggal beberapa murid dari faksi Tianyi berturut-turut, yang tidak diragukan lagi menyinggung faksi Tianyi sepenuhnya. Aku takut, segera, mereka akan mengantarkan balas dendam kejam dari langit. Untuk sementara, M.U. Erleni dalam keadaan kacau, tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya menyinggung raksasa asosiasi wusu, dan sekarang dia telah membalas dendam dengan faksi Tianyi, yang hanya mengarahkan dirinya ke jalan buntu. Bahkan jika dia lebih percaya pada pihak lain, tetapi menghadapi balas dendam dari dua raksasa pada saat yang sama, hanya ada satu hasil, yaitu kehancuran. Harvey menatap si Ayayoshi dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, apakah kamu sudah selesai? Si Ayayoshi tertegun, dan kemudian berkata dengan murung, nak, apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Murid faksi Tianyi adalah faksi seni bela diri kuno yang otentik. Dan itu tidak sebanding dengan asosiasi bisnis omong kosong Anda. Jika Anda saling mengenal, biarkan aku pergi. Jangan khawatir, aku akan pergi ke sekolah Tianyi secara pribadi, dan seseorang akan menguburmu. Setelah berbicara, Harvey menginjak leher si Ayayoshi tanpa menunggunya berbicara. Harvey menginjak si Ayayoshi sampai mati dengan satu kaki, dan M.U. Erlene hampir pingsan karena ketakutan. M.U. Erlene bergegas mendekat dan berkata dengan cemas, Harvey, apa yang harus saya lakukan sekarang? Anda telah membunuh murid-murid dari faksi Tianyi, saya khawatir mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Kita harus segera memikirkan cara untuk melihat apakah kita bisa memadamkan kemarahan faksi Tianyi dengan mengatakan itu, M.U. Erlene mengeluarkan ponselnya dan mulai melihat-lihat buku alamat, ingin melihat apakah ada yang bisa membantu. Tetapi setelah melihat-lihat buku alamat, dia menemukan bahwa tidak ada yang bisa membantu. Namun, Harvey tidak berbicara. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi wangi, berjongkok, memberi mereka akupuntur, dan merawat luka mereka. Pada saat ini, M.U. Erlene bahkan lebih cemas ketika dia melihat ekspresi ketidaksetujuan. Harvey, Anda mendengarkan saya. Kami dalam masalah sekarang. Kakak M.U., mengapa kamu tidak begitu percaya padaku? Harvey menoleh dan bertanya dengan tenang. M.U. Erlene menggaruk rambutnya dan berkata, ini bukan pertanyaan apakah kamu percaya atau tidak. Kamu sama sekali tidak mengerti kengerian sekolah seni bela diri kuno. Jangan khawatir. Saya pasti akan menangani ini. Harvey menjawab dan kemudian berkata, Juga, Sister M.U., tolong panggil ambulans dengan cepat. Meskipun saya menstabilkan luka-luka mereka, mereka masih harus pergi ke rumah sakit untuk pemulihan. Kamu. M.U. Erlene menghentakkan kakinya dengan cemas, lalu memanggil ambulans. Kakak Harvey, maafkan aku, kami tidak berguna dan tidak melindungi semua orang, kata Wang Ki dengan wajah sedih. Zhang Xiong membanting tinjunya ke tanah, dan berkata dengan getir, jika kita bisa lebih kuat, kita tidak akan dipukuli begitu parah oleh orang-orang itu. Harvey berkata dengan ringan, karena kita tahu kekurangan kita sendiri. Anda sendiri lebih kuat. Setelah Anda keluar dari rumah sakit, saya secara pribadi akan menginstruksikan Anda. Ya. Wang Ki dan keempatnya mengangguk dengan penuh semangat. Setelah itu, Harvey memanggil Shao Tianxun dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk membersihkan tubuh, dan meminta Shao Tianxun untuk memberikan kompensasi kepada keluarga masing-masing almarhum. Setelah Wang Ki dan keempatnya dibawa pergi dengan ambulans, MU Erlene memberi staff lain di klub beberapa hari libur, sehingga semua orang bisa menyesuaikan keadaan mereka. Sekitar jam 7 malam. Kantor presiden klub Hinia. Hanya ada Harvey dan MU Erlene di kantor Nuoda saat ini. Apakah kamu harus pergi? MU Erlene bertanya, menatap tajam ke arah Harvey yang duduk di seberangnya. Baiklah. Harvey mengangguk. Mata MU merah, dan dia mengepalkan tinju merah mudanya, berkata, Harvey, apakah kamu mengerti? Yun, jika kamu pergi sendiri, apa perbedaan antara mencari kematian? Aku benar-benar tidak ingin mendengar berita itu. Kematianmu dalam beberapa hari Harvey menghela nafas pelan dan berkata, bahkan jika aku tidak mencari mereka, mereka tidak akan membiarkanku pergi, bahkan orang-orang di sekitarku. Seperti yang kamu lihat hari ini, orang-orang itu sama sekali tidak menganggap serius kehidupan orang biasa. Orang biasa di mata mereka seperti keberadaan yang harus dimiliki. Daripada duduk diam, lebih baik mengambil inisiatif. Apalagi hidup saya sangat keras, bagaimana saya bisa mati dengan mudah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seorang yang abadi, dan kamu berani melawan seluruh sekte sendirian? M.U. Erleni kesal dan merasa bahwa pria itu terlalu percaya diri. Meskipun dia juga sangat marah, dia ingin membalas orang mati. Namun, pihak lain adalah sekte seni bela diri kuno, dan balas dendam ini tidak dapat dibalaskan jika dia mau. Kenapa? Tidak berani? Harvey mengangkat bahu dan berkata, Kami Harvey tidak pernah menerima takdir, dan kami tidak akan pernah membiarkan takdir kami dikuasai oleh orang lain. Faksi Tianyi tidak seseram yang kita kira, dan saya tidak selemah yang Anda kira. Jangan khawatir, Sister M.U., saya akan menyelesaikan masalah di sana sesegera mungkin dan kembali. Saya sudah menyapa Tianxun, dan dia akan mengirim lebih banyak orang untuk berjaga di sini hari ini. Yah, sudah larut, saya memesan penerbangan dan pergi. Setelah berbicara, Harvey mencondongkan tubuh ke depan sedikit, mencium dahi wanita itu, dan berkata sambil tersenyum, Saudari M.U., ketika saya kembali, kita akan berkencan, Anda berjanji kepada saya. Setelah mengatakan, itu, Harvey berdiri dan meninggalkan kantor dengan anggun. Baru setelah pintu kantor ditutup, M.U.R. Lene tiba-tiba sadar kembali. Wajah cantik wanita itu memerah, dan dia menatap kosong ke setengahnya. Secangkir teh di seberang meja kopi. Bergumam, Harvey, tolong kembalilah hidup-hidup. Keesokan paginya, matahari bersinar dan semuanya berkembang. Provinsi Jiujiang, kota di kaki gunung Yunhe Semarak seperti biasanya. Karena ini adalah objek wisata, ada banyak turis. Namun, pada saat ini, ada keributan tiba-tiba di jalan. Saya melihat seorang pemuda kurus dan tampan berusia 20-an berjalan di jalan dengan peti mati kayu hitam di pundaknya. Lepaskan siapa orang ini? Ini objek wisata, apa yang dia lakukan dengan peti mati di punggungnya? Siapa tahu, mungkin dia merekam video kecil. Untuk menarik perhatian, cari beberapa tidak ada tindak lanjut. Tapi kekuatan orang ini sangat kuat. Peti mati ini sangat berat pada pandangan pertama. Perlu setidaknya beberapa orang untuk membawanya, tetapi anak ini benar-benar dapat membawanya dengan satu tangan. Orang-orang membicarakannya itu, beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Dan pemuda ini adalah Harvey yang terbang semalaman. Harvey membawa peti mati, wajahnya acuh tak acuh, dia tidak memperhatikan apa yang ditikirkan orang yang lewat tentang dia, dan hanya berjalan selangkah demi selangkah ke arah gunung Yunhe. Bab 199 Pengecut Seperti Tikus Seseorang berbicara dengan Harvey, tetapi Harvey mengabaikannya dan hanya berjalan maju selangkah demi selangkah. Orang yang lewat tidak berbicara ketika mereka melihat Harvey, seperti orang bisu, jadi mereka mengabaikannya. Bagaimanapun, ada banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini, jadi tidak terlalu aneh bagi Harvey untuk membawa peti mati di jalan. Segera, Harvey berjalan keluar kota dan tiba di kaki gunung Yunhe setelah beberapa saat. Di kaki gunung berdiri sebuah tablet batu setinggi 2 meter dengan tulisan Idler Stop tertulis di atasnya. Harvey mencibir dan menendang keluar. Bum meledak, dan seluruh tablet batu langsung hancur. Pergerakan di sini tiba-tiba membuat khawatir para murid sekolah Tianyi yang sedang menjaga di kaki gunung. Siapa yang datang kenapa kamu merusak loh batu? Teriakan yang mengejutkan datang. Harvey mendongak dan melihat 4 orang Tau mengenakan jubah dan roti hitam Tau berlari ke arahnya dengan cepat. Ketika mereka melihat bahwa Harvey membawa peti mati di pundaknya, keempat Tauis itu pertama kali terkejut dan kemudian menatap Harvey dengan waspada. Nak, mengapa kamu masuk tanpa izin di area terlarang sekte saya? Seorang Tau bertanya dengan dingin. Harvey menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan senyum jahat, aku akan mengirim peti mati ke kepalamu dasar. Bajingan keempat Tauis berteriak dengan marah, mencabut pedang panjangnya. Punggung mereka Harvey melirik dingin keempat Tauis, jika kamu ingin bertahan hidup, menjauhlah, jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Lakukan pemimpin Tau itu sangat marah, berteriak keras, dan menyerang Harvey dengan pedangnya. Pergi Harvey berteriak, dan sebelum Tau mendekat, dia menendang dadanya. Bang. Suara teredam. Tauis ini terbang belasan meter jauhnya, menabrak pohon besar, memuntahkan darah, dan mati di tempat. Ini, ini. Tiga Tauis yang tersisa tercengang, gemetaran, tidak dapat berbicara. Anak ini terlalu galak, dan dia menendang salah satu rekan mereka sampai mati dengan satu tendangan. Harvey menyapu matanya dengan dingin, apakah kamu masih ingin menghentikanku? Ah. Pergi cepat-cepat dan beritahu sekta master. Ketiga Tauis itu berteriak dan tidak berani tinggal. Cepat berbalik, gunakan kinggong dan lari menuju gunung. Melihat ketiga Tauis itu melarikan diri, Harvey tidak menghentikan mereka. Bagaimanapun, sejak saya datang ke sini hari ini, saya tidak pernah berpikir untuk tetap low profile. Apa yang dia inginkan adalah efek ini, dia ingin membiarkan orang-orang ini tahu dan memprovokasi tujuannya sendiri. Jika Anda berani pergi ke wilayah Anda sendiri untuk membunuh orang, Anda harus membayar harga yang mahal. Harvey tidak berhenti di situ, membawa peti mati menuju gunung. Pada saat yang sama. Fraksi Tianyi, Aula Limbao. Tau Cunyang Lu King San memimpin sekelompok murid untuk bermeditasi dan membaca sutra. Tapi sekarang, KKKK. Empat suara retak berturut-turut tiba-tiba terdengar di aula. Setira, Lu King San dan semua murid menoleh untuk melihat salah satu dinding aula dengan cermin gosip yang tergantung di atasnya. Saya melihat bahwa cermin gosip empat sisi dengan Xiaoyouzi, Xuan Chengzi, Ling Xiaouzi, dan Huayangzi rusak. Mereka secara alami mengerti apa arti cermin gosip yang rusak. Untuk sementara waktu, kepanikan muncul di wajah semua Taoist. Master Sekte, ini, bagaimana situasinya? Tanya seorang murid. Lu King San mengerutkan kening dan berkata, Xiaoyouzi, Ling Xiaouzi, dan Xuan Chengzi baru turun gunung selama beberapa hari. Mengapa mereka semua mati? Juga, bukankah Huayangzi menjaga di kaki gunung? Mengapa dia juga mati? Para murid dia juga membicarakannya dan wajahnya penuh ketakutan dan kecemasan. Lu King San menatap cermin gosip yang pecah di dinding, wajahnya tenggelam. Namun, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi untuk sementara waktu. Sekte Master tidak baik. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari luar pintu. Saya melihat bahwa ketiga Taoist bergegas ke aula dengan tergesa-gesa. Kenapa kamu begitu panik? Katakan, apa yang terjadi? Lu King San memarahi dengan ekspresi tidak senang. Seorang murid menelan ludahnya, menyeka keringat dari dahinya, dan dengan cepat berkata, Master Sekte, barusan, seorang anak laki-laki dari dunia biasa membawa peti mati dan masuk tanpa izin pada faksi Tianyi saya. Ini. Anak ini juga berkata bahwa peti mati ini diberikan kepadamu. Hua Yang Zi dan aku mencoba menghentikannya, tetapi Hua Yang Zi ditendang sampai mati oleh anak itu ada. Keributan di antara penonton. Bahkan jika kultifasi Hua Yang Zi tidak terlalu tinggi, dia masih di tengah panggung lusa. Bagaimana dia bisa ditendang sampai mati oleh seseorang? Berhenti bicara omong kosong. Lu King San tidak percaya sama sekali. Satu tendangan membunuh seorang seniman bela diri Mit Akuiret, dan dia juga seorang seniman bela diri dari Sekolah Seni Bela Diri Kuno. Seberapa kuatkah ini? Bahkan Master bawaan dunia sekuler sulit dilakukan. Dia tidak percaya bahwa ada orang jahat seperti itu di dunia sekuler. Sang Taoist tiba-tiba panik dan berkata dengan suara menangis, Tuan Sekte, apa yang saya katakan itu benar? Tuan Sekte, Hua Yang Zi memang ditendang sampai mati oleh anak itu. Ya, Guru Sekte, kita semua melihatnya dengan mata kita sendiri. Matanya sendiri. Dua Taoist lainnya dengan cepat bergema. Melihat ketiga muridnya berkata demikian, Lu King San sedikit mempercayanya meskipun dia tidak mempercayanya. Lu King San langsung berdiri dan berkata dengan suara yang mengejutkan, Aku tidak menyangka bahwa seseorang akan berani masuk ke surgaku sendirian, tapi aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Setelah berbicara, Lu King San memimpin sekelompok murid. Keluar dari Aula Limbao. Pada saat ini, pintu masuk utama dari Vaksi Tianyi. Di tanah, lebih dari 20 murid Sekte Tianyi runtuh berturut-turut. Beberapa dari murid-murid ini langsung mati dan beberapa tangan dan kaki mereka patah, meringkup di tanah dan berteriak. Harvey membawa peti mati dengan satu tangan dan memandang dengan acuh-ta'acuh pada selusin murid yang mengenakan jubah hitam di gerbang. Selusin murid memegang pedang panjang dan menatap Harvey dengan ketakutan, tidak berani menyerang lagi. Mereka benar-benar ketakutan. Pria muda di depannya benar-benar terlalu tirani, dia membawa peti mati, dan dia dapat menyelesaikan lebih dari 20 orang dalam waktu singkat. Tingkat kekuatan ini telah melampaui imajinasi mereka. Harvey menatap selusin murid dengan ekspresi tegas, membawa peti mati dan melangkah selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melangkah, Harvey berteriak keras. Mereka yang menghalangi saya, bunuh mereka yang menghalangi saya, bunuh. Mereka yang tidak menyerah, bunuh. Satu demi satu ledakan teriakan meledak di gunung Yunhe seperti guntur, membuat jiwa-jiwa ketakutan. Ketika Harvey menyelesaikan langkah ke sembilan dan datang ke pintu, selusin murid sangat ketakutan sehingga mereka pingsan dan berbalik dan berlari ke kuil tau. Hahaha. Harvey tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan keras, ternyata Vak Sitianyi adalah sekelompok orang yang pemalu sungguh. Konyol bahwa dunia begitu takut padamu ini. Konyol. Lalu, Harvey mengambil langkah besar, memasuki kuil tau. Sepanjang jalan, tidak ada satupun murid sekolah Tiani yang terlihat. Sampai Harvey melangkah keluar dari aula dan melangkah ke halaman dengan satu kaki. Tiba-tiba, SSSST ada suara tajam menembus udara. Harvey tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat 24 pedang panjang perak dengan potensi menghancurkan yang kering dan yang busuk datang ke arah tembakan terbang. Huh sedikit tipuan cacing. Harvey mendengus dingin dan melangkah keluar. selamat menikmati. Sama Slarar. Payal.